Teman-teman, bagaimanakah standar kebersihan saya dalam menjual aluminium seperti ini? Supaya mendapatkan harga yang bagus dan pembeli pun puas. Simak video ini sampai selesai ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mencontohkan mana-mana yang biasanya saya bersihkan dari bagian-bagian aluminium yang masih mengandung besi. Saya contohkan pelat nomor seperti ini. Bagian belakangnya ini biasanya gembreng. Tuh, kelat. Ini harus kita lepas sehingga bersih seperti ini. Dan besinya pun bisa kita pisahkan seperti ini. Angsang dangtang seperti ini. Bagian bawahnya mengandung besi. Ya harus kita bersihkan. Tuh, ini biasanya saya copot. Karburator motor mengandung besi. Harus kita bersihkan juga. Supaya pembeli puas. Manci. Kalau ada pekonya ya harus kita bersihkan. Kalau anggusnya tidak usah. Kompor hok. Loh, di bagian bawahnya masih mengandung besi beberapa on. Kompor hok mengandung besi. Loh. Di dalamnya ini ada besinya ini. Di atasnya ini juga besi. Ini jelas harus kita bersihkan ini. Gagang ketel. Harus dibersihkan. Kadang-kadang di dalam kaleng sari juga ada tanah seperti ini. Endut seperti ini yang harus dibersihkan. Botol parfum. Bagian kepalanya ini harus kita copot. Karena ini besi ya. Ininya plastik. Kalau ini sudah dilepas. Diworkan aluminium juga mau. Tutup trammol. Besi. 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 Bahkan sekecil ini pun juga harus dibersihkan. Supaya kita tidak mendapat potongan dan mendapatkan harga yang terbaik. Mantap. Sampai jumpa di dalam kaleng sari juga harus dibersihkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!